Selamat pagi, Sobat Berita Jatim.com Ini adalah suasana terkini di Dusun Umbulan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Dusun Umbulan ini berjarak cukup dekat dari lerek Gunung Sumeru. Di belakang rumah-rumah warga ini adalah Gunung Sumeru. Kondisinya saat ini masih tertutup kabut tebal. Di Dusun Umbulan, Desa Supiturang ini terdapat 70 kepala keluarga. Namun seluruh rumah di tempat ini sudah ditinggalkan pemiliknya. Karena tertimbun material abu vulkanis Gunung Sumeru. Nampak di depan layar Anda adalah aktivitas Gunung Sumeru yang saat ini masih tertutup awan tebal. Sebagai pengungsi, apa yang ibu butuhkan sejauh ini? Ya kita makanan sih, orang kita lari dari rumah nggak bawa apa. Selain makanan apa aja bu? Mungkin bisa. Pempes, susu anak. Itu anak saya minum air gula sekarang. Minum air gula? Iya. Gula basir itu sama air putih. Iya, iya. Kita butuh betul susu, pempes sih. Minyak lagi mas nggak ada, sabun buat mandi kita belum dapat. Seluruh rumah warga di Dusun Umbulan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang ini, rusak parah. 70 kepala keluarga di tempat ini, sekarang kondisinya sudah mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Para pengungsi mengatakan mereka membutuhkan selain makanan, yaitu pakaian bersih, selimut, dan juga alas untuk tidur. Karena jika malam hari, di wilayah Pronojiwo ini, kondisinya cukup dingin. Berikut adalah rumah warga di Dusun Umbulan, yang terpendam abu vulkanis. Cukup tebal, hampir separuh badan rumah tenggelam di dasar abu. Ini masih tertutup awan tebal. Ini adalah jalan yang terbelah dan tertimbun tebalnya abu vulkanis. Ini adalah rumah warga di Dusun Umbulan. Yang bagian dalam, merupakan toko, masih utuh. Untuk sementara akan dipindahkan. Jadi waktu itu ibu lari, lari begitu saja bu ya. Sama siapa? Semua warga pun. Itu langsung datang besar atau bagaimana ibu? Iya langsung besar dari sana. Di rumah sama siapa waktu itu? Di rumah sama anak. Sempat ada warning dari pemerintah. Alarm yang berlari. Kejadian berapa lama bu? Satu jam itu sudah habis ini. Itu ibu lagi ngapain bu? Waktu datang ke banjir. Lagi lihat banjir, ada banjir. Olah hari itu. Saya naik. Aku datang juga. Iya, tiba-tiba sudah hitam dari sana. Sudah pada semua lari. Keluarga selamat semua bu. Alhamdulillah selamat. Itu adalah ibu Rohmah. Salah satu warga Dusun Umbulan. Desa Supit Urang, Kecamatan Pranajiwo, Kabupaten Malang. Seluruh harta benda ibu Rohmah habis. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Rumahnya pun rata dengan tanah. Saat kejadian, Ibu Rohmah ini mengaku melihat banjir lahar di aliran ini. PemirsaBeritaCatim.com Ibu Rohmah bersama anaknya sedang melihat banjir di kawasan ini. Di Lereng Gunung Semeru. Nampak di depan Anda adalah aliran lava panas dan lava dingin pada saat kejadian. Ibu Rohmah mengaku saat sebelum erupsi besar muncul Ibu Rohmah melihat banjir besar di kawasan ini. Di depan Anda adalah aliran lahar yang keluar dari Gunung Semeru. Selain abu, Gunung Semeru juga banyak mengeluarkan batu-batu. cukup besar Gunung Semeru. Ini adalah aliran lahar yang sangat dekat dengan pemukiman warga di dusun umbulan ini. Bau belerang masih sangat kuat tercium di tempat ini. Bisa kita saksikan tanah di aliran lahar ini masih mengeluarkan asap. Ini pertanda mungkin masih panas. jarak dusun umbulan di tempat saya berdiri ini dengan lereng Semeru sangat-sangat dekat. menurut warga hanya berjarak sekitar 2 hingga 3 km saja. Ini adalah Gunung Semeru. kondisinya saat ini masih diselemuti awan tebal warna putih. Jika cuaca cerah Gunung Semeru itu Gunung Semeru ini terlihat begitu eksotis. Di tempat saya berdiri saat ini masih tercium aroma belerang sulfatara yang cukup kuat apabila tertiup angin. Itu ada sedikit lava yang keluar dari Gunung Semeru. Kita akan meninggalkan tempat ini secepatnya. Lava Sumeru Kita akan meninggalkan tempat ini pemisah Ada gugusan lava 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 yang meluncur dari Gunung Semeru Pemirsa kami masih berada di Dusun Umbulan Dusun paling dekat dengan Gunung Semeru sudah terdapat cukup parah. Salah satu warga harus saya coba datang melihat kondisi rumahnya mereka tak kuasa menantang itu adalah mereng Semeru dan muncuran Pak berapa personil yang hari ini ada di sini personil yang ada dari sini satu ragu dipimpin langsung saya sendiri sebagai kemudian kombi 4 lopor patroli di sekitar wilayah dampak kemudian menghimbau atau mengarahkan masyarakat agar kembali ke pemukiman kemungkinan sehingga rakyat bisa terjamin keamanannya kemungkinan ada langsung susulan kalau susulan saya belum bisa menjawab jadi antisipasi kita mengalur masyarakat agar tidak kembali lagi terima kasih itu adalah pemandangan Gunus Meru yang mulai tertutup kabut putih setelah tadi sempat mengeluarkan guguran awan panas yang ditutupkan di dusun umbulan pagi ini mereka membantu proses evakuasi bareng-bareng milik harga dan juga melakukan pengamanan itu terima kasih selamat menikmati